Angin segar menghampiri dunia olahraga Kalimantan Utara, terutama bagi cabang olahraga yang dalam persiapan mengikuti pekan olahraga nasional Papua nantinya. Ketua Umum Konik Altara Muhammad Nasir menjelaskan, jika pada Senin 21 Juni nanti, anggaran senilai 4 miliar rupiah dari Pemperop Kalimantan Utara akan terrealisasi melalui APBD Murni. Dan ia juga optimis kebutuhan anggaran 22 miliar rupiah yang dijanjikan akan terrealisasi pada anggaran perubahan nanti. Konik juga diminta oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang agar bisa mencapai target 20 besar dengan perolehan 6 medali emas. Dari target tersebut, Muhammad Nasir mengaku ada beberapa cabang olahraga yang menjadi unggulan Kalimantan Utara, diantaranya angkat berat, panjat tebing, taekwondo, menembak, layar, dan menyelam. Melalui APBD Murni kita direalisasikan 4 miliar, walaupun sampai hari ini belum turun, tetapi insya Allah kalau tidak Senin selasa sedetair, karena sudah berada di keuangan. Yang diajukan 22M itu berarti turun sampai 4 miliar? Begini, yang diajukan itu 22M, tetapi untuk APBD Murni direalisasikan 4M, sisanya masuk di APBD P perubahan nanti. Berarti ada kemastian disetujui keapa ya? Insya Allah. Berarti tetap 22M ya kalau masuk kebunan? Insya Allah, saya tidak mengatakan itu realnya seperti itu, tapi insya Allah seperti itu. Kalau penumpangannya nanti ada kekurangan, ya kan kita nanti revisi ulang. 4M itu persiapan pertama itu dikhususkan oleh cabur yang lolos pun. Tui Muhammad melaporkan.